Dan itu tuh kalo misalkan ya, amit-amitnya gitu, motor kita tuh diambil maling atau gimana, itu tuh langsung cut off atau gimana si mesinnya? Nanti ada, kalo misalnya, misalnya ada yang dicabut, akhirnya atau apanya, langsung ada notifikasi. Nah, langsung ada notifikasi. Nah, betul. Itu udah bener-bener, ini banget ya, safety banget buat kita ya. Kan kebanyakan orang tuh kalo misalkan pesen GPS tuh kan gak tau, gak bisa masang pasti kan, itu ya. Ya, 99% itu orang tuh kalo misalkan pesen tuh, kan gimana tuh, kita kan mau pake itu kan, supaya mengamanin si kendaraan kita. Nah, ini tuh udah langsung gitu, dari timnya tuh udah ada support gitu kan, langsung dateng, terus ada customer service. Jadi, kita kalo ada apa-apa tuh gampang gitu. Kalo butuh kendala apapun, kita tinggal telepon aja. Yo, what's up guys? Welcome to my channel. Semoga JVLIS. Jadi, video kali ini gue berbahas satu barang yang wajib banget penting ada di kendaraan kita guys, baik motor kita maupun mobil kita guys. Nah, alat ini adalah GPS guys. Nah, kenapa sih kita wajib banget memasang GPS pada kendaraan kita? Karena kalo misalkan kita berpergian kan, kita menggunakan kendaraan kita ya, baik motor maupun mobil kita. Nah, kita tuh gak tau kalo apesnya ya, amit-amitnya motor atau mobil kita itu di gondol maling guys. Dan, gak hanya itu aja. Dengan GPS ini, kita bisa memantau misalkan kalian mempunyai istri, mempunyai anak, mempunyai suami, pokoknya sanak saudara kalian. Kalo berpergian, kita tuh dapat ngecek ya, dimana posisi mereka berada. Nah, dan ini tuh sangat kepake banget ya guys, GPS ini kalo misalkan kalian mempunyai usaha rental motor atau rental mobil guys. Misalkan mobil atau motor kalian tuh lagi direntalin, kita tuh bisa ngecek posisinya ada dimana, betul enggak. Nah, itu tuh posisinya misalkan kalian mempunyai prosedur, harus si sewanya tuh harus di dalam kota, gak boleh dibawa ke luar kota. Nah, kita tuh bisa ngecek secara real time. Dan kalo misalkan kita tuh bisa ngecek mobil atau motor itu dipake kebut-kebutan atau enggak. Karena itu semuanya fiturnya tuh ada guys. Nah, yang paling penting adalah gimana caranya kita memilih GPS yang terbaik untuk kendaraan kita guys. Kan kita kalo misalkan memasang GPS, enggak boleh yang main-main guys. Karena kan ini berhubungan dengan klisikan ya. Kalo misalkan kita asal-asal memasang GPS, nanti yang ada akan merusak sistem klisikan pada kendaraan kita guys. Dan hari ini kita kedatangan paket GPS dari Superspring guys. Nah, kenapa kita pake GPS dari Superspring? Karena GPS Superspring itu udah bener-bener canggih banget dan ini tuh merupakan terbaik di kelasnya guys ya. Untuk kelas GPS. Oke, nah dia tuh mempunyai beragam fitur ya guys ya. Contohnya ya guys ya, untuk poin-poinnya adalah kita tuh dapat memantau si posisi kendaraan kita secara real time. Ya, dan ini tuh dapat kita pake untuk kendaraan kita, baik motor maupun mobil kita guys. Jadi kalo misalkan dengan alat ini aja, kita bisa pake untuk semua. Dan gak hanya itu aja guys, misalkan kalian punya kendaraan proyek, kalian misalkan punya forklift, dan lain-lain kendaraan pabrik. Itu semuanya bisa kita pasang guys. Alat GPS ini ya guys ya. Dan untuk fitur-fiturnya ya guys ya, kita dapat memantau kecepatan guys. Nah, kalo misalkan kita ngeliat gitu ya di aplikasi ya guys ya, ini dapat kita liat ceknya melalui aplikasi. Kita kecepatannya mau berapa, lalu kita dapat ngeliat ya guys ya, dia tuh tracknya tuh dimana aja. Dan kalo misalkan dia memutuskan akinya atau memutuskan GPS-nya, kita tuh langsung dapet notifikasi guys. Jadi udah bener-bener aman banget untuk kita tuh pake ya guys ya. Dan gak nyetuh aja guys, GPS Superspring ini tuh memiliki layanan ya guys ya, customer service 24 jam. Jadi kalo misalkan kita butuh kapanpun, kita tinggal telepon aja guys. Dan customer service siap melayani kita. Dan fitur-fitur selanjutnya adalah kita tuh gak usah perlu repot-repot lagi memasang. Kita bingung ya guys ya kalo misalkan kita beli GPS, pasangnya dimana. Nah, karena GPS Superspring ini tuh udah menyediakan pelayanan berupa pasang gratis di rumah kita guys. Jadi kita udah tinggal diem aja, kita tinggal pesan aja melalui aplikasi. Kita tinggal langsung aja ke official store-nya, baik Tokped, baik Shopee. Lalu kalo misalkan kita mau langsung DM Instagram juga ke GPS Superspring juga bisa guys. Jadi kita gak usah perlu repot-repot lagi guys. Dan kita kalo misalkan udah kehabisan kuota segala macem, kita tinggal pesan melalui aplikasinya aja guys. Jadi udah bener-bener kita tuh tinggal duduk diem aja, gak harus ngapa-ngapain lagi guys. Udah bener-bener ini kece banget guys. Oke, dan di video kali ini gue bakal bahas lengkap semua fitur-fiturnya seperti apa aja. Dan gimana sih pasangnya dan lain-lain ya guys ya. Dan hasil akhirnya kita menggunakan ini bagaimana guys. Oke, kalian ikuti untuk videonya dan jangan lupa juga kalian like dan subscribe dulu guys. Karena di video ini gue membahas semua tips antik gimana sih caranya kita mau repot motor kita, gimana caranya kita mau repot mobil kita agar seperti baru terus guys. Dan langsung aja di channel ini gue membahas gimana sih caranya kita belajar motor, mulai dia belajar motomatik, belajar motor manual, belajar motocoupling, selalu belajar mobil, semuanya lengkap. Pokoknya semua tips antik seputar otomotif lengkap ada di channel ini. Jangan lupa kalian like dan subscribe dulu lagi guys ya. Oke, yuk langsung aja kita ngobrol-ngobrol guys dengan timnya guys. Karena hari ini kita bakal kedatangan timnya dari GPS Superspring untuk masang langsung di kendaraan kita guys. Oke guys, kita udah kedatangan tim dari GPS Superspring guys. Nah, boleh kenalin dulu dengan mas. Saya Cecep dari Buah Batu. Dari Buah Batu ya, Bandung. Nah, itu untuk GPS Superspring ini tuh pasti kalau misalkan kita pesan itu nanti ada yang tim yang datang ya. Langsung pemasangan ke rumah. Nah, jadi kita nggak usah repot-repot, harus datang ke kantor gitu ya. Jadi kita bisa pesan online, melalui Tokped, atau misalkan kita melalui Shopee. Juga kalau misalkan kita langsung ke official store-nya, kita langsung nge-DM juga bisa ya. Langsung dari Instagram gitu. Nanti langsung datang dari tim GPS Superspring gitu. Nah, ini tuh udah lama belum sih? Sudah. Udah dari kapan sih GPS Superspring? GPS Superspring itu kalau nggak salah dari tahun 2008. Oh, berarti udah sekitar 14 tahunan ya? Dan itu tuh GPS yang terbaik ya untuk saat ini ya? Iya, sampai saat ini ya masih yang terbaik ya. Nah, ini tuh dari Eropa kan ya? Bukannya? Dari Eropa ada. Yang dari Cina ada. Yang dari China ada. Nah, itu tuh ada banyak tipe ya? Iya. Untuk GPS Superspring itu kalau nggak salah ada 5 ya? Ada 5. Ada 5? Nah, yang dari Eropa itu yang C20. Oh, C20. Oh, yang kita pasang hari ini. Ini yang dari Eropa gitu. Nah, itu ada bedanya nggak sih? Kalau misalkan dari yang Eropa sama yang China itu? Sebenarnya sih sama-sama aja sih, Pak. Cuman perbedaan dari fiturnya aja. Oh, fiturnya? Iya. Apa aja tuh fiturnya yang beda? Ada yang cuma matikan mesin aja. Ada yang nggak. Oh, ada yang nggak. Itu berlaku untuk motor dan mobil? Berlaku untuk... Kalau untuk mobil sih, biasanya yang bisa pakai sadap suara. Kalau untuk mesin, bisa untuk motor. Iya, itu ada fitur tambahannya ya? Iya, ada. Nah, untuk yang fitur mobil itu gak sih? Jadi kalau misalkan fitur itu ada yang buka pintu pun, itu ada sensornya gitu. Jadi bisa komunikasi dua arah, lalu bisa ada sensor pintu. Nah, kalau misalkan motor itu paling di yang cut off aja ya untuk engine-nya. Jadi bisa kita atur modinya lain atau dimatiin. Nah, selain itu untuk fitur-fiturnya itu, nah yang ngebedainya gitu. Mas, dari yang awal gitu. Maksudnya dari GPS kan ada yang dari Rp50 ribuan gitu ya. Sampai yang ini kan tergolongnya ini harganya kan cukup premium ya. Ini kan semuanya itu di atas Rp1 juta gitu. Nah, yang ngebedainya itu apa sih? Kalau yang jelas dari SuperSpring itu untuk sekarang garansinya seumur hidup. Nah, betul garansi seumur hidup. Ya, biaya open demand-nya bisa pilih untuk top up-nya. Bisa dari 1 bulan, 6 bulan, sampai 1 tahun. Mulai dari Rp65 ribu per 1 bulan, Rp300 ribu per 6 bulan. 1 tahun Rp600 ribu gratis 1 bulan. Oh, jadi keitungnya itu di bawah Rp50 ribu ya? Rp40 ribu, Rp48 ribuan ya? Ya. Nah, itu tuh boleh di... Berarti si GPS ini tuh, dia tuh bekerja sama dengan provider. Nah, provider-nya tuh udah gimana? Telkomsel. Telkomsel. Nah, itu udah dijamin. Kalau telkomsel tuh nggak akan nyangkut-nyangkut gitu ya. Dijamin. Ya. Nah, kalau untuk garansi seumur hidup, itu bisa dijelasin nggak sih? Itu seperti apa gitu? Biasanya, kalau misalnya pemasangan awalnya terus alatnya error, maka biasanya alat error-nya ditarik lagi ke Jakarta, diganti sama yang baru. Oh, diganti unit baru gitu guys. Jadi kita nggak usah repot ya, kita nggak usah takut karena garansi itu bener-bener seumur hidup gitu. Nah, dan ini tuh menggunakan jaringan apa? 2G, 3G atau 4G? Ada yang 2G, yang 3G, ada yang 4G. Ya, yang 4G itu yang tipe C40 gitu ya? Ya, C40. Itu bedanya signifikan atau nggak sih? Atau maksudnya untuk di jaman sekarang gitu? Ini kan tahun 2022 gitu. Kalau jelas, yang jelas sih 4G ya lebih unggul itunya sih. Lebih akurat? Ya, lebih akurat. Soalnya kan 4G kalau untuk daerah perkuatan lah udah bagus banget gitu. Ya, betul. Mungkin kalau misalkan di kota ini nggak terlalu gimana ya, tapi kalau misalkan untuk yang ke daerah masuk-masuk gitu, nah itu mungkin yang 4G itu bener-bener kepake gitu ya. Karena kan lebih akurat gitu guys. Ya, tapi untuk sekarang sih kayaknya yang 2G juga udah jauh lebih cukup ya. Karena kan ya untuk hampir semua ini provider itu masih pake yang 2G kan ya? Ya, masih pake. Untuk semua GPS bukan dari SuperSpring aja? Ya, semuanya pake. Iya, iya. Dan keunggulan lainnya selain yang GPS SuperSpring ini, dari yang lain gitu ya, dari yang 100 ribu, yang 300 ribu, itu apa sih? Tadi kan dari garansinya tuh seumur hidup. Terus, abu domain-nya yang... Abu domain-nya. Oh, dan ini biaya aplikasinya tuh gratis ya? Iya, biaya aplikasinya gratis, selvernya gratis seumur hidup. Dan juga ini customer service-nya juga 24 jam ya? Jadi kalau misalkan kita butuh apa-apa, kita bisa call, bisa telepon, itu bener-bener bisa 24 jam gitu, guys. Iya, bisa. Jadi misalnya kalau ada kendala, tinggal telepon aja ke customer service-nya. Kalau misalnya perlu dicek, GPS-nya, kita langsung cek gitu. Iya, langsung gitu. Dan itu tuh semuanya tuh by aplikasi atau by website? By... Apanya? Untuk kita ngeceknya gitu, nge-tracknya. Nge-tracknya bisa melalui web, bisa. Melalui HP juga bisa melalui aplikasi. Jadi bisa melalui semua ya? Iya, bisa. Itu bisa diakses sama semua orang berarti ya? Maksudnya kita yang punya account-nya gitu? Iya, bisa dibuka melalui beberapa HP juga bisa. Nah, itu udah bener-bener mantap banget ya? Iya. Dan itu yang nge-bedain dari GPS-GPS pada umumnya ya? Daripada GPS yang lain gitu. Pokoknya paling keunggulannya sih, nggak lepas jual aja kan. Kebanyakan GPS yang murah-murah itu ketika kita beli, udah dipasangin, ketika kita ada komplain apa-apa, langsung, ya, after class-nya tuh nggak ada gitu. Nah, kalau GPS-nya tuh nggak ada gitu. Kita pesen, kita kan kebanyakan orang tuh, kalau misalkan pesen GPS tuh kan nggak tahu, nggak bisa memasang pasti kan. Ya, 99% tuh orang tuh kalau misalkan pesen tuh, kan gimana tuh? Kita kan mau pakai itu kan, supaya mengamanin si kendaraan kita. Nah, ini tuh udah langsung gitu. Dari timnya tuh udah ada support gitu kan, langsung datang, terus ada customer service. Jadi kita kalau ada apa-apa tuh gampang gitu. kalau butuh kendaraan apapun, kita tinggal telepon aja gitu. Jadi kita nggak usah repot lah gitu ya. Nah, betul. Jadi ini bener-bener solusi yang tepat lah ya, kalau kita menggunakan GPS Superspring. Untuk kali ini kita masangnya di dua unit motor. Untuk motornya itu Jupiter Z dan juga Honda Beat. Nah, ini tuh bisa dipakai untuk semua ya? Bisa. Semua motor, mobil, dan ini tuh untuk Elf. Untuk semua ya ini? Bisa. Bisa untuk semua gitu. Kendaraan-kendaraan pabrik, kendaraan apapun juga bisa dipasang gitu. Jadi udah bener-bener ini kece banget sih. Bisa dipasang dimanapun gitu. Nah, untuk kalau misalkan tipe-tipenya itu yang paling, apa ya? Bukan paling bawah, itu paling portable lah. Bisa dibawa kemana-mana gitu. Yang paling portable yang M20 ya? Nah, M20 itu, jadi sistemnya itu nggak dikonekin ke aki ya? Nah, jadi kita dayanya itu dari di-charge ya? Di-charge gitu. Jadi kalau misalkan untuk tipe-tipe lainnya kan itu diambilnya dari powernya itu dari aki. Nah, kalau misalkan yang kalian misalkan nggak mau gitu, pengen bisa dibawa kemana-mana, misalkan mau disimpan di tas, atau misalkan buat sepeda juga bisa ya? Nah, itu disimpannya itu dayanya itu menggunakan baterai gitu. Dan itu harganya itu sekitar 1 juta. 1 juta. 1 juta pas? Atau 1 juta lebih ya? Terakhir itu 999 ribu. Oh, sekitar. Ya, tapi itu nanti harganya bakal dicatumin di bawah ya? Bisa berubah. Ya, nanti link pembelinya juga bakal di taruh di link defisi. Itu langsung di-check aja. Semua tipe-tipenya gitu. Dari portable gitu. Jadi kalau misalkan kita mau, misalkan jalan kaki, misalkan mau bawa anak atau apa juga, itu enak ya? Tinggal dimasukin aja. Dan alatnya itu kecil banget. Itu kayaknya lebih kecil dari hape ya? Si yang portable itu? Iya, iya sih. Kecil banget ya? Seukuran hape lah? Iya. Seukuran hape gitu. Jadi itu bener-bener bisa kita bawa kemana-mana guys. Bisa kita bawa di tas dimanapun gitu. Dikantongin juga bisa gitu ya? Iya, bisa. Nah, kalau misalkan kita untuk di atasnya itu, ada yang tipe VT20, terus C20 yang kita pasang hari ini, C40 sama S250 ya? S250. Nah, cuman S250 itu diperunturkan untuk mobil. Betul ya? Karena kan yang S250 itu ada fitur yang buat sensor pintu. Iya, sensor pintu ada. Terus callback, panggilan. Iya, betul. Jadi bisa komunikasi dua arah. Dan itu tuh yang kemarin lagi diperomongin di Gias ya? Iya. Nah, Gias kemarinnya itu. Iya. Ada potongan harga gitu. Nah, cuman kalau misalkan untuk motor, sebenarnya nggak usah pake S250 ya? Oh, nggak usah. Ya, nggak usah sih. Karena fitur-fiturnya itu sayang ya? Nggak kepake gitu. Jadi kalau misalkan mau, untuk motor tuh bisa pake C20, atau misalkan pake VT20, eh, itu bedanya cuman di China sama yang Eropa. Cuman dari ketahanan sama nggak sih? Kalau ketahanan sih sama aja. Sama aja. Waterproof juga sama ya? Iya, waterproof. Waterproof juga. Oke, dan untuk yang C40, dia bedanya cuman 4G-nya aja ya gitu. Cuman untuk sekarang sih, ya mungkin belum terlalu signifikan banget ya? Iya, belum terlalu signifikan. Cuman kalau untuk nanti sih bisa dipertimbangkan ya? Iya, bisa. Oke, oke. Nah, ini tuh ada syaratnya nggak sih? Kalau garansi hangus kalau apa? Kalau garansi hangus seperti M20 itu, kalau garansi hangusnya, kalau kita pake charger-nya bukan charger yang aslinya. Oh, jadi dikasih charger-nya juga? Oh, dikasih juga? Iya. Jadi udah satu set semua dikasih. Terus, oh itu tapi itu untuk yang portable ya? Iya, yang portable. Untuk portable. Karena kan kalau yang kayak C20, C40, S250, VT20E, itu kan udah dipake langsung konek ke aki ya? Iya, langsung konek ke aki. Jadi dia sistemnya tuh, walaupun dikonekin ke aki, dia power-nya dari aki, tapi dia juga punya power-nya dari baterai ya? Iya, dari baterai. Jadi kalau misalkan dalam kondisi motor mati, juga tetap bisa ya? Iya. Nah, itu yang ngambil dayanya tuh, power-nya itu dari si baterai-nya tersebut. Dan itu tuh kalau misalkan ya, ambit-ambitnya gitu, motor kita tuh diambil maling atau gimana, itu tuh langsung cut off atau gimana si mesinnya? Nanti ada, kalau misalnya ada yang dicabut, aki-nya atau apanya, langsung ada notifikasi. Nah, betul. Itu udah bener-bener ini banget ya? Safety banget buat kita ya? Safety banget. Jadi kalau misalkan ada tadi aki dicabut atau semua yang berhubungan dengan kelistrikan ya? Iya, kelistrikan. Jadi dia langsung ngasih notifikasi bahwa si GPS kita tuh mengalami gangguan atau dicabut gitu ya. Jadi kita bener-bener bisa langsung pantau, bisa langsung cek gitu ya. Iya, Pak. Nah, itu kalau misalkan nih, temen-temen juga banyak banget yang nanya kalau misalkan si motornya ini atau mobilnya ini udah ibaratnya ambit-ambitnya diambil orang gitu ya. Nah, itu kita buat nge-track posisinya itu melalui aplikasi. Melalui aplikasi. Nah, itu real time berarti kita langsung bisa kayak GPS, eh, G-Maps gitu. Langsung di-track aja. Oh, oke. Kita langsung bisa telusuri ke sana. Gitu. Langsung bisa pakai fitur cut off, jadi engine-nya tuh udah bener-bener mati. Iya, mati. Gitu. Jadi kita langsung tinggal samperin aja. Nanti akan kita cek juga kalau misalkan udah beres pemasangan. Oke. Dan langsung aja yuk kita pasang ya. Oke. Oke. Oke, guys. Dan GPS-nya udah terpasang sempurna di Honda Beat dan juga di Yamaha Jupiter Z, guys. Nah, gue bakal jelasin dulu kenapa gue pilih tipe C20 dari Super Spring ini, guys. Yang pertama, karena dia tuh udah buatan Eropa, guys. Jadi kita nggak usah ragu lagi karena Eropa itu udah bener-bener pembuatannya tuh nomor satu, guys. Untuk GPS, ya, guys. Jadi kita udah bener-bener merasa aman banget saat kita tuh menggunakan GPS tersebut, guys. Oke. Dan yang kedua, dia udah tahan air juga. Dan GPS-nya itu dapat kita pindahkan, guys. Misalkan suatu saat nanti, guys. Ya, gue udah nggak pengen lagi si GPS-nya tuh pengen gue tuker, gitu, guys. Pengen gue pindahin ke mobil gue, tuh bisa, guys. Karena sebenernya bukan C20 aja. Ini semuanya untuk semua tipe dari Super Spring ini bisa kita pindah-pindah, guys. Sekarang gue bakal jelasin dulu, guys, ya, secara ringkas kelima tipe dari GPS tersebut. Yang pertama ada M20 itu untuk tipe M20 itu tuh yang simple, guys. Itu kita dapat bawa kemana-mana kita bisa kantongin. Itu sistemnya tuh kita charge. Tapi itu kan GPS biasa, gitu, guys. Kita nggak bisa matiin kendaraan, segala macem. Karena itu kan bersifat apa ya. Kayak kita ngantongin HP aja, gitu, guys. Dan yang kedua tuh yang di atasnya itu ada tipe VT20E. Nah, VT20E tuh yang di bawahnya ini. Dia tuh bedanya cuma dari matte in China aja, gitu, guys. Tapi secara ketahanan semuanya sih overall sama aja, gitu, guys. Dia lebih tahan air, ya, kalau yang dari Eropa ini. Cuman, ya, kita kan juga pasangin di dalam ya nggak bakal kena air, gitu, guys. Jadi, sebenarnya untuk kalian yang mau pakai VT20E atau misalkan pakai C20E itu sebenarnya sama-sama aja, gitu, guys. Dan dari segi fitur untuk VT20E dan yang C20E ini sama, guys. Cuman bedanya harganya tuh sekitar 300 ribuan, guys. Yang ini kan sekitar 1,4, ya. 1,4 lebih, ya. Nanti link pembelinya gue bakal taruh, guys, di kolom deskripsi, ya. Dan untuk yang VT20E kalau nggak salah sekitar 1,2 juta, guys. Nah, kalau di atasnya itu ada yang S250. Nah, S250 itu untuk mobil, guys. Nah, bedanya apa sih? Sebenarnya semua fitur yang ini tuh ada di S250. Cuman kalau S250 itu dia tuh ada sensor bisa komunikasiin dua arah. Jadi kalau misalkan kita lagi di rumah, gitu, guys, ya. Kita mobilnya lagi dipakai sama orang kita tuh bisa ngedengar pembicaraan, gitu, guys. Dan ada juga sensor pintu. Kita kalau misalkan bisa ngeliat, gitu, ya, pintunya tuh terbuka atau tertutup. Lalu kita dapat ngeliat secara real time kapan aja pintunya dibuka dan ditutup. Dan setelah itu ada juga sensor suhu, gitu. Tapi untuk sensor suhu itu sebenarnya kurang berguna juga, guys, ya. Itu kan untuk kita tuh tahu suhu di dalam mobil kita tuh seberapa, ya, temperaturnya, gitu, guys. Oke? Nah, itu kan untuk yang S250 dan yang terakhir itu ada dari C40, guys. Nah, untuk fitur semua sama seperti yang C20, guys. Cuman yang C40 itu udah mendukung 4G, gitu, guys. Jadi kalau misalkan kita tuh nanti ke depannya, gitu, guys, kita menggunakan 4G udah semuanya tuh udah jadi 4G, gitu, ya, di Indonesia ini kita udah enak banget pake yang C40. Tapi untuk sekarang sih belum, ya, guys, ya. Nah, kita langsung bahas aja, ya. Kita gimana cara penggunaannya, guys. Oke? Nah, ini yang pertama kita harus download dulu aplikasinya. Kalau misalkan kalian pake iPhone, kalian bisa download di App Store. Kalau misalkan kalian pake Android, kalian bisa download di Play Store. Nama aplikasinya adalah GPS ID by SuperSpring, guys. Ini adalah aplikasi yang dibikin oleh SuperSpring-nya khusus dan itu gratis selamanya, gitu, guys. Kita nggak usah bayar lagi biaya layanan. Lalu tinggal kita open aja si GPS-nya, guys, ya. Nah, di sini kita langsung ini berhubung gue udah login, ya, guys, ya. Kita bisa ngeliat. Nah, ini untuk kedua tipe motor kita. Kalau misalkan kita pake motor, pake mobil, semuanya kita dapat ngeliat list-list kendaraan kita di sini, gitu, guys. Dan fitur yang paling menarik di sini adalah kita dapat mengontrol motor kita, guys. Kita dapat mematikan mesin motor kita dari jarak jauh, guys. Dan mesin mobil kita juga sama, gitu, guys. Oke? Kalau misalkan dipasang di mobil. Nah, caranya gimana? Nah, di sini kita bisa ngeliat, ya, guys. Nah, ini posisi motor kita. Nah, ini posisinya ada di mana, ya, guys, ya. Oke? Kita dapat ngeliat secara akurat posisi motor kita atau mobil kita. Lalu, kalau misalkan kita lagi di luar juga, ya, kita posisinya amit-amitnya, gitu, ya, motor atau mobil kita, di gondol maling. Kita tuh langsung aja bisa track ke sini. Nah, dia langsung kita dapat direction aja, gitu, guys. Oke? Jadi, kita di sini bisa langsung ngikutin ke titik di mana si kendaraan kita berada. Misalkan si kendaraannya lagi jalan ke mana, gitu, guys. Kita dapat langsung ngikutin, gitu. Jadi, kita nggak usah perlu repot-repot lagi. Harus track posisi. Kan, kebanyakan tuh GPS tuh kalau misalkan yang dia nggak punya si titik lokasi, kan dia tuh hanya mengirimkan si titik koordinat aja, ya. Nah, kita tuh harus masukin ke Google Maps dan itu tuh bener-bener ribet banget, gitu, guys. Nah, tapi dengan aplikasi ini tuh kita tuh bener-bener dapat ngeliat, gitu, guys. Simple banget dimanapun kita berada dan jangkauannya ini se-Indonesia, guys. Nah, di sini tuh kita dapat ngeliat, ya, statusnya parkir, ya, di sini. Karena posisi motornya lagi diparkir. terus dia tuh ada alarmnya juga. Lalu, di sini ada kecepatannya juga. Kecepatan dan kita tuh odometer, ya, guys, ya. Dia tuh kemana aja historinya kita dapat ngecek dan dia tuh dapat ngasih tahu juga kalau expire date. Expire date tuh di sini tuh kalau misalkan si kuota kita tuh habis. Nah, ini kan menggunakan kuota, guys, ya. Dari GPS Super Speed ini dapat free 6 bulan. Nah, setelahnya itu kalau misalkan udah 6 bulan nanti dia bakal kasih tahu kita kalau misalkan si kuotanya tuh habis dan kita harus perpanjang. Nah, dan di sini juga ada dua status. Nah, dua status ini tuh untuk mobil, ya, guys, ya. Kalau misalkan kita yang pakai di mobil, dia dapat ngasih tahu posisi pintu kebuka atau ketutupnya tuh kapan. Lalu, di sini ada garansinya. Oke, di sini lifetime, ya. Seumur hidup. Lalu, dia adresnya untuk alamatnya dia dapat langsung kasih tahu kita di mana secara akurat, ya, guys, ya. Lalu, dia dapat ngasih tahu ke kita posisi terakhir, ya, guys, ya. Dan last update-nya di mana. Jadi, dia update terakhir dan posisi terakhir motor kita atau mobil kita ada di mana. Dan selanjutnya kita dapat melihat speed-nya berapa. dia posisi kontaknya on atau off. Lalu, kita dapat melihat posisi baterainya juga, gitu, guys. Dan di sini juga ada temperatur, guys, yang tadi gue bahas. Karena temperatur ini tuh untuk di mobil, ya, guys, ya. Kita tuh dapat ngelihat si suhunya tuh temperaturnya seberapa tinggi. Tapi ini sih kurang berguna, ya, untuk temperatur ini. Oke, nah, di sini kita dapat ngelihat, ya, playback. Dia tuh kemana aja historinya si motor kita dipakai atau mobil kita dipakai. Kita bisa ngelihat, ya. Nah, kita tinggal playback aja di sini. Nah, tinggal kita play. Nah, kita bisa ngelihat, ya. Dia otomatis si motor atau mobil kita tuh kemana aja jalannya, gitu, guys. Nah, yang selanjutnya di sini tuh kita tuh dapat yang paling canggih, ya, guys. Di sini dia tuh ada cabin call. Cabin call itu tuh untuk yang tadi, yang S250, guys, ya, ini untuk komunikasi dua arah. Jadi, kalau misalnya kita di mobil, kita tuh dapat kita tinggal ngedengerin aja percakapannya bisa melalui ini, guys. Dan selanjutnya ada fitur share location, guys. Ini udah sistem kayak udah kayak WA aja, guys. Jadi, kalau misalkan kalian nih pengen ngasih info, gitu, guys, si posisi GPS-nya ini ke teman kalian. Tapi, kalian nggak pengen ngasih si password sama si ID-nya ke teman kalian. Kalian tinggal share lock aja dari sini, dan teman kalian bisa ngeliat posisi si kendaraan kalian ada di mana. Dia sistemnya persis kayak WA. Tinggal kita share aja ke dia, lalu dia bisa ngeliat gitu, guys. Oke, dan selanjutnya dia tuh ada engine off dan engine on. Nah, di sini yang paling canggih banget, guys. Nah, kenapa? Karena untuk seri sebelumnya dia tuh hanya menggunakan SMS aja, guys. Nah, tapi sekarang udah diperbaharui, guys. Dia tuh dapat on dan off hanya melalui aplikasi aja, guys. Bener-bener kece banget, ya. Canggih banget. Kalau misalkan sebelum 2022 ini, dia tuh kan hanya menggunakan SMS, ya. Tapi sekarang tuh udah sistemnya udah diupdate. Jadi, kita dapat menggunakan aplikasi ini, guys. Ini akan gue contohkan langsung, ya. Oke, ini kita nyalain dulu motornya. Kita nyalain seperti biasa, ya, guys, ya. Nah, misalkan nih motor kita udah nyalain, guys, ya. Ini udah dibawa kemana, nah, contohnya misalkan kita ngeliat, gitu. Motor kita tuh lagi, mobil atau motor kita tuh lagi dipakai kemana dan kita tuh, wah, udah mulai curiga nih. Kita pengen matiin. Ini tinggal kita prick aja engine off di sini. Lalu kita tinggal masukin password-nya, guys. Nah, password-nya itu adalah password yang ID kita, ya, guys, ya. Lalu tinggal kita submit dan langsung motor kita tuh mati. Nah, kalau misalnya udah mati seperti ini, udah nggak bisa dinyalain, guys. Oke, ini mau diapa-apain tuh nggak bisa. Nah, oke. Nah, ini semua sistemnya mati. Oke, nggak bisa diapa-apain. Kenapa? Karena di sini kita udah di timeout, ya, guys, ya. Kita udah matiin di sini. Jadi, di sini udah bener-bener nggak bisa kita apa-apain. Oke, mau di setelah, mau diapain tuh udah nggak akan bisa, guys. Nah, nih. Udah nggak akan bisa, guys. Oke? Mau diapain tuh udah nggak akan bisa. Nah, lalu caranya lainnya gimana? Kita tinggal masuk lagi ke aplikasi yang tadi, ya, guys, ya. Oke, lalu kita tinggal engine on di sini. Kita kalau misalnya matiin lewat sini, kita harus nyalain juga lewat sini, guys. Kita masukin lagi password-nya. Submit. Nah, lalu kalau misalkan udah oke, lalu tinggal kita nyalakan. Langsung nyala, guys. Oke, jadi udah bener-bener simpel banget. Kita kalau misalkan pakai aplikasi GPS SuperSpring ini udah bener-bener memudahkan kita, ya, guys, ya. Saat kita tuh berpegian. Dan aplikasi ini membuat kita tuh aman dan juga tenang dimanapun kita berada, guys. Oke, jadi tunggu apa lagi? Langsung aja kalian pasang GPS SuperSpring, guys. Oke, guys. Sekian dulu videonya. Semoga videonya bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau kalian ada saran atau masukan atau komen itu langsung aja kalian komen, guys, di bawah. Dan kalau kalian ada request video apa pengen dibikin video apa langsung aja kalian komen, guys, di bawah. Dan request kalian terbanyak bakal gue bikin videonya. Karena di channel ini gue membahas semua tips antik gimana sih caranya kita motor motor dan mobil kita agar seperti baru terus, guys. Dan ganya itu aja di channel ini gue membahas gimana sih caranya kita belajar motor mulai dari belajar motomatik belajar motor manual belajar motor kopling sampai belajar mobil semuanya lengkap. Pokoknya tips antik seputar otomotif lengkap dari channel ini. Jangan lupa kalian like dan subscribe dulu, guys, ya. Oke, dan jangan lupa juga kalian sejarah teman-teman kalian supaya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, see you next video. Bye-bye.